Kalau jin itu ada gak dalam pemahaman ibu sebagai seorang muslim? Ada, tapi sampai saat ini saya tidak pernah melihat pak. Apalagi genderwa, kuntilanak, saya tidak pernah melihat. Iya justru bahaya kalau pernah melihat. Makanya, kalau begitu ada kemungkinan dong di Kaltim juga ada jin? Mungkin bisa saja. Sebagai seorang muslim saya tanya, mungkin ada jin di sana? Mungkin, tapi kan bukan buah anak pak. Bukan jin yang ibaratnya buah anak yang dikatakan. Di wilayah IKN yang saudara tahu, apakah di situ ada perusahaan tambang dulu deh? Ada perusahaan tambang yang nantinya menjadi lokasi IKN itu ada perusahaan-perusahaan tambang batu barang gak? Tidak ada pak. Tidak ada? Tidak ada. Terutama di kawasan inti pusat pemerintahan itu tidak ada. Tidak ada, pertanyaan saya umum dulu. Yang saudara tahu, yang ruasnya 560 ribu ya? Iya. Sudah-sudah keliling memang, 560 ribu sudah keliling. Baru sebagian pak. Sebagian? Iya. Khususnya wilayah Kabupaten Panajem Pasiru Utara baru sebagian. Kalau yang wilayah Kukar. Samboja itu masuk ke kabupaten mana? Masuk Kukar pak. Hah? Kukar. Nah. Saudara mengenal juga wilayah Samboja itu? Tidak pak. Tidak. Karena bukan wilayah kami. Iya, betul. Kalau di Panajem Pasiru Utara, tidak ada perusahaan tambang? Maksud saya, wilayah IKN yang masuk wilayah PPU. Apakah ada perusahaan tambang? Tidak ada. Tidak ada. Sudara mencoba meredam gitu ya? Iya. Iya. Ya bagus. Cuman kan saya pertegas. Amuk masa itu belum terjadi, cuman saudara khawatir. Iya. Sebagai tokoh masyarakat, ingin meredam jangan sampai terjadi. Iya. Yang terjadi seperti apa sebelum saudara laporan itu? Reaksinya itu. Kan amuk masa belum terjadi itu. Iya. Reaksi yang ada seperti apa? Ya reaksi yang terjadi, sebagian masyarakat, Berencana untuk mencari Edi Mulyadi sendiri. Mencari Edi Mulyadi sendiri? Iya. Kemudian Pak Edi Mulyadi ini dikaitkan dengan partai PKS. Kenapa dikaitkan dengan PKS? Iya karena mungkin, karena Pak Edi Mulyadi pernah menjadi salah satu dari calon legislatif dari partai PKS. Jadi mungkin mereka berpikiran bahwa Edi Mulyadi adalah kader PKS seperti itu. Jadi salah satu sasaran amuk masa saat itu ingin mendatangi kantor-kantor PKS yang ada. Memang menarik memang dalam perkara ini selalu digalir. Apakah Edi Mulyadi bicara sebagai calon PKS atau atas nama partai PKS? Tidak Pak. Kok dikaitkan dengan PKS itu bagaimana ya? Nah itulah yang kami dari toko masyarakat ini berusaha untuk meredam agar permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Agar fokus tersadat persoalan yang ada di video saja. Makanya kami segera mengambil tinggalkan untuk meredam kemarahan masa. Makanya kami dari beberapa toko itu segera melaporkan ke Poldakal Tim. Seperti itu. Baik, jadi saudara-saudara berusaha ya. Ya karena itu, saya selalu berpikir apa ini ya? Penuntut umum, selalu PKS, ini kaitannya apa? Kami sedang mencari benang merahnya. Kalau sudah partai-partai itu saya ngeri, ngeri. Terbawa ke masalah politik. Betul. Sedangkan kami yang kita mencari. Masalah hukum. Kalau kami itu tidak peduli dia dari mana. Yang penting secara personal dia dihadapkan di sini. Kita adilinya semacam itu. Baik, saudara berusaha meredam. khawatir ya terjadi mungkin main hakim sendiri tadi kan. Karena emang tidak boleh ya. Ya. Negara kita negara hukum. Nah setelah dilaporkan, apakah usaha saudara untuk meredam berhasil? Artinya setelah dilaporkan menjadi adem. Mempercayakan kepada polisi, kepada aparat. Atau justru dengan laporan itu tambah menjadi demo-demo itu? Dengan beberapa laporan, terutama dari kami, dari tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh ormas Kabupaten Penajam Pasir Utara. Situasi untuk wilayah di Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri sudah mulai kondusif. Kondusif. Tidak ada lagi aksi-aksi lanjutan seperti itu. Ya saudara berarti berhasil lah meredam ya. Kekhawatiran untuk apa? Terjadinya amuk masa tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Jadi saat itu demo-demo ya. Atau kekecewaan dilampiaskan dengan demo seperti biasa saja ya. Iya ada demo Pak setelah kami dari Polda karena memang waktu itu kami ke Polda dulu melapor. Kemudian pada itu hari Senin, hari Rabunya kami kembali membuat laporan karena dari pihak ormas dan masyarakat lain juga ingin membuat laporan yang sama. Jadi pada hari Rabunya itu kami kembali membuat laporan ke Pores Penajam Pasir Utara. Di Pores juga? Iya. Inti dari laporan saudara apa intinya? Inti dari laporannya itu kita ada tiga poin. Yang kedua, mendesak Kapolri untuk segera memproses secara hukum Edi Muladi CS atas pernyataan yang diduga melakukan ujaran kebencian dan menghina warga Kalimantan Timur terkhususnya Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang kedua, mendesak Kapolri untuk segera memanggil atau menjemput Edi Muladi untuk dapat dihadirkan di Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk diproses secara hukum adat. Atas nama masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara, kami sungguh sangat tersinggung dan sangat terhina dengan apa yang diutarkan Edi Muladi CS pada video yang telah beredar di media sosial. Apalagi yang bersangkutan menyebutkan daerah kami yaitu Penajam yang secara tidak langsung telah menghina masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara pada umumnya. Dengan apa yang dilakukan Edi Muladi CS, maka kami berharap pihak kepolisian untuk dapat segera menindak lanjuti laporan ini untuk kepentingan kondusivitas keamanan Kalimantan Timur dan terkhusus Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai calon ibu kota negara. Saya punya asyip yang laporan di kores, kesempatan kami bersama juga, yang di koda juga saya pegang. Berserta dokumentasi foto ada. Tidak mungkin duduk di sini dia, kalau tidak ada laporan-laporan berarti laporan ibu itu direspon. Tapi kita harus tetap taat hukum, karena negara kita negara hukum. Ini sedang kita periksa, makanya saksi-saksi yang dihadirkan ini sedang dinilai. Begitu ibu ya, tidak cukup bu di negara hukum itu, saya marah, tidak bisa dijelaskan di sini. Baik, kemudian saya ingin tanya secara pribadi, sebagai saksi, ibu pernah mendengar kata-kata atau istilah tempat jin buang anak sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah ya, misalnya di sekolah atau di dalam pergaulan tidak pernah. Ada orang yang mengatakan tempat jin buang anak gitu, tidak pernah ya? Tidak pernah. Sehingga langsung memaknai ketika tempat khususnya IKN yang dikatakan begitu itu menjadi sangat, apa tadi istilahnya? Sangat terkutuk Pak. Wah terkutuk, berarti kalau begitu, saudara mengartikannya seperti apa? Ketika dikatakan tempat jin buang anak sangat terkutuk itu maksudnya bagaimana? Seolah-olah di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu banyak hantunya Pak, banyak jin, banyak generwa, banyak kuntilanak. Isinya semua makhluk-makhluk itu. Seolah-olah, kalau jin itu ada enggak dalam pemahaman ibu sebagai seorang muslim? Ada, tapi sampai saat ini saya tidak pernah melihat Pak. Apalagi generwa, kuntilanak, saya tidak pernah melihat. Iya, justru bahaya kalau pernah melihat. Makanya, kalau begitu ada kemungkinan dong di Kaltim juga ada jin? Mungkin bisa saja. Sebagai seorang muslim saya tanya, mungkin ada jin di sana? Mungkin, tapi kan bukan buang anak Pak. Hah? Bukan jin yang ibaratnya buang anak yang dikatakan. Oh iya, baik ya. Nah, enggak apa-apa lah. Yang penting pengertian saudara itu dengan kata-kata seperti itu ditafsirkan sebagai tempat yang terkutuk. Tidak, seperti itu. Ya, biar saudara mengatakannya sendiri gitu ya. Menjadi tempat yang terkutuk ya. Baik ya. Jadi, kalau memang sebelumnya belum pernah, belum pendengar. Dan ketika pertama kali mendengar istilah itu, saudara mengartikannya seperti itu. Ya, hak-hak saudara saya itu ya. Enggak apa-apa ya. Kalau ada orang lain juga menafsirkannya lain, ya juga enggak apa-apa. Setiap orang yang punya penafsiran masing-masing. Baik, saudara di penajam pasir utara. Saudara mengetahui wilayah IKN yang akan dijadikan Ibu Kota Negara itu wilayahnya, saudara mengetahui? Sedikit banyak tahu, Pak. Sedikit banyak tahu. Maksudnya itu sedikit banyak itu gimana? Untuk beberapa kawasan, saya tahu. Tahu luasannya, tahu? Luasannya tahu enggak? Luasannya. Berapa ribu hektare gitu, tahu enggak? Kalau tahu, tahu. Tidak tahu, tidak tahu. Karena sudah disumpah. Kalau seluruh kawasan. Berapa luasnya, berapa ribu. Kalau berapa ribu, ukurannya kan sekian ribu gitu. Tahu enggak? Sekitar 560 ribu, Pak. Untuk kawasan IKN Nusantaranya. 560 ribu hektare. Iya, kalau untuk kawasan inti pusat pemerintahnya itu sekitar 5.600 hektare. Kurang lebih 5.600 hektare. Ya, kawasan intinya. Kalau saudara, pastilah saudara sudah ke titik nol itu ya. Sudah pasti, Pak. Sudah pasti, karena dekat ya. Berapa jaraknya dari rumah saudara? Kalau dari rumah saya sekitar 2 jam. Karena itu beredah kecepatan dengan saya. Sepaku itu, Kecamatan Sepaku. Kecamatan Sepaku, iya. Masuk IKN ya? Iya. Kapan terakhir saudara ke lokasi IKN, di titik nol? Beberapa minggu yang lalu. Ya? Beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu. Saya pernah hadir di titik nol IKN saat Presiden Jokowi-Jerodo melakukan camping ground. Dan saya yang memakaikan meliau baju dayak itu. Wah, luar biasa saudara ini. Kehormatan ya. Iya. Sebagai warga asli di sana. Kehormatan saudara itu ya. Bisa memakaikan baju adat dayak. Iya. Kokoh di sana ya. Ya. Kemudian saat ini kondisi sekitarnya seperti apa? Alhamdulillah, sejak dicetuskannya IKN Nusantara berpindah ke Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dampak perkembangan pembangunan sangat signifikan, Pak. Begitu juga dengan perkembangan perekonomian masyarakat di sana, khususnya di Kecamatan Sepaku. Dulu ke Kecamatan Sepaku itu, mereka selalu berteriak bahwa mereka itu selalu diadaktirikan oleh pemerintah kabupaten. Karena selama 20 tahun PPU jadi di Kabupaten, jalanan mereka itu selalu berlubang, Pak. Tidak pernah diperbaiki sama sekali. Tapi sejak dicetuskannya IKN berpindah ke Kalimantan, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Alhamdulillah, sekarang jalanan dari Ibu Kota Kabupaten mulai dari Penajam, sampai ke Sepaku tembus ke daerah Samboja, Kukar, itu sekarang Alhamdulillah sudah mulus, Pak. Iya, pasti. Boong namanya calon IKN, masa enggak dibuat jalannya ya? Akan aneh. Berarti kan itu artinya, pemindahan IKN itu bukan kepentingan sekelompok pemuasa, Pak. Tapi untuk memang benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Baik, seperti itu. Iya, baik. Benar itu ya. Lah kemudian, walaupun saudara, saya enggak akan mendasarkan pertanyaan atas tayangan tadi ya. Karena saudara hanya tahu dua hal saja tadi. Yang lainnya tidak tahu. Ini catat ini untuk penuntut umum dan penasihat hukum. Jangan dipaksa-paksa saksi untuk mengetahui sesuatu. Dia hanya concern di dua hal tadi. Cuma sebagai pengetahuan saksi nih, orang PPU ya. Kalau di wilayah IKN yang sedikit banyak, katanya tadi, sedikit banyak tahu saya. Di wilayah IKN yang saudara tahu, apakah di situ ada perusahaan tambang dulu deh. Ada perusahaan tambang yang nantinya menjadi lokasi IKN itu ada perusahaan-perusahaan tambang batu bara enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada? Enggak ada. Terutama di kawasan inti pusat pemerintahan itu tidak ada. Enggak ada. Pertanyaan saya umum dulu. Yang saudara tahu, yang ruasnya Rp560.000 ya? Iya. Sudah-sudah keliling memang, Rp560.000 sudah keliling. Baru sebagian, Pak. Sebagian? Iya. Khususnya wilayah Kabupaten Panajem Pasir Ketara baru sebagian. Kalau yang wilayah Kukar... Samboja itu masuk ke kabupaten mana? Masuk Kukar, Pak. Hah? Kukar. Nah. Saudara mengenal juga wilayah Samboja itu? Tidak, Pak. Tidak. Karena bukan wilayah kami. Ya, betul. Samboja banyak itu ya. Kalau di Penajem Pasir Utara, tidak ada perusahaan tambang? Wilayah IKN yang masuk wilayah PPU. Apakah ada perusahaan tambang? Tidak ada. Tidak ada? Kalau bekas galian tambang yang sudah ditinggalkan gitu, ada? Bekas galian tambang sampai saat ini saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Tidak apa-apa. Itu pengetahuan saksi ya. Iya. Jadi tidak ada sama sekali. Kalau lingkungannya sendiri, lingkungan alamnya, ya, sebelum ditetapkan jadi IKN seperti apa? Termasuk hutan apa itu? Karena saudara PNS ya, pasti tahu hutan tanaman industri, atau hutan raya Bukit Soeharto, kan ada istilah penggolongan hutan itu seperti itu. Termasuk daerah apa itu? Hutan apa itu? Kalau untuk yang akan dijadikan kawasan inti pusat pemerintahan, khususnya untuk pembangunan istana kepresidenan, itu memang hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri? Iya, dari PT IHM. Siapa pemilik kondisasinya PT? IHM. IHM itu apa? Inhutani Manunggal. Oh, Inhutani Manunggal. IHM, Inhutani Manunggal. PT Inhutani itu? Iya. Tanaman apa? Saya juga lupa penjangan IHM itu apa, Pak? Yang saya tahu, IHM. PT IHM. PT IHM. Inhutani ya? Biasanya kalau Inhutani. Bukan Inhutani, Pak. Iya, saya tahu saya. IHM. Kalau Inhutani langsung saja PT Inhutani. Bukan, bukan Inhutani. Jadi bukan Inhutani ya? Iji, Hutani Manunggal. Iji, Hutani Manunggal kalau tidak salah. Sudah tidak tahu pemiliknya siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi HTI ya, di wilayah IKN itu. Di wilayah Inti ya. Di wilayah Inti itu statusnya sebagai hutan tanaman industri. Iya. Kondisasinya milik PT IHM. IHM. Selebihnya, selain Inti ada pemilik konsesi di situ. Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak apa-apa ya. Terus, ini biar sekaligus saja lah ya. Sudara pernah mendengar istilah limbah B3? Pernah mendengar? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi tidak tahu ya. Saya tidak akan menanyakan apakah ada atau tidak ada. Karena tidak pernah mengenal. Tidak pernah tahu tentang itu. Ya. Baik. Ada apa? Cukup dulu. Cukup dulu. Silahkan. 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 Terima kasih.